Intro Bupati Kebumen Yasid Mahfud meminta di era sekarang ini gerakan pemuda GP Ansor harus bisa memainkan peran strategis Menurutnya, GP Ansor dengan kaderisasi berbasis keagamaan selayaknya bisa memberikan pencerahan kepada anggotanya di tingkat grassroots sehingga kader pemuda Ansor tidak hanya peduli terhadap eksistensi organisasi Hal itu disampaikan Bupati saat membuka kegiatan konferensi cabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Kebumen di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen Minggu 29 Desember 2019 Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berpesan GP Ansor harus mampu untuk berperan serta terhadap kondisi masyarakat dan pemerintah Intro Sebanyak 245 guru tidak tetap se-Kabupaten Kebumen menerima surat keterangan bagi guru tidak tetap yang lulus prites dan terdaftar dalam Dapodik Senin 30 Desember 2019 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Mohamad Amir Rudit serta pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemkap Kebumen Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi dan pengabdiannya kepada guru GTT selama ini Bupati menggaris bawahi bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya memperjuangkan nasib GTT untuk mengikuti PPG Selain itu juga mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi persyaratan PPG bagi guru honor di sekolah negeri dengan cukup memiliki SK pengangkatan dari kepala sekolah atau komite yang sekaligus berwenang melegalisasi berkas persyaratan PPG Sehingga semua guru baik PNS maupun honor di sekolah negeri serta guru tetap yayasan tetap dapat mengikuti PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik namun sayangnya perjuangan ini belum dikabulkan Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian hal yang dapat dilakukan adalah memberikan surat keterangan bagi GTT yang telah lulus prites dan masuk dalam Dapodik Bupati berharap surat keterangan ini dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran dan mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan pada kesempatan-kesempatan berikutnya Rombongan Kampung KB Jatera Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun melaksanakan audiensi dengan Wakil Bupati Kebumen, Arief Sugianto, selasa 31 Desember 2019 di rumah dinas Wakil Bupati Kebumen Menurut Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dr. Budi Satrio Berbagai topik dibahas dalam pertemuan tersebut Di antaranya, terkait upaya peningkatan komitmen Wakil Bupati dan para pejabat terkait pengambil keputusan lainnya terhadap keberadaan Kampung KB di Kabupaten Kebumen Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati menyambut baik pertemuan tersebut dan berharap Kampung KB dapat menjadi pusat pembelajaran atau learning center bagi masyarakat di tingkat desa Sehingga diharapkan di era milenial ini, masyarakat dapat belajar TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi di kampung tersebut Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud menjadi pembina upacara bendera Hari Amal Bakti HAB Kementerian Agama ke-74 tahun 2020 Singkat Kabupaten Kebumen, Jumat 3 Januari 2020 di Alun-Alun Kebumen Dalam amanatnya, Bupati Kebumen membacakan amanat tertulis Menteri Agama Republik Indonesia, Fahrul Razi Di mana sejalan dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2020 Ialah Umat Rukun Indonesia Maju Mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama di pusat dan di daerah Agar menjadi agen perubahan dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama di tanah air Kerukunan antarumat beragama merupakan modal bersama untuk membangun negara dan menjaga integrasi nasional Lebih lanjut, Menteri Agama juga mengajak jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia Untuk memperhatikan enam hal Yakni pertama, pahami sejarah Kementerian Agama serta regulasi tugas dan fungsi Kementerian Dalam konteks relasi agama dan negara Kedua, jaga idealisme, kejujuran, integritas dan budaya kerja Kementerian Agama Di tengah arus kehidupan yang serba materialistis Selaraskan antara kata dengan perbuatan Sesuaikan tindakan dengan sumpah jabatan Ketiga, tanamkan selalu bahwa bekerja adalah ibadah Dan melayani masyarakat adalah sebuah kemuliaan Stasiun Kebumen terus berbenah Selain infrastruktur pendukung Di stasiun Kebumen kini juga bersinggah beberapa kereta api eksekutif Perkembangan stasiun Kebumen ini pun diapresiasi dan didukung Pemkap Kebumen Untuk itu, pada Jumat 3 Januari 2020 Wakil Bupati Kebumen Arief Sugiyanto melakukan kunjungan ke stasiun Kebumen Dalam kesempatan tersebut, Arief sangat senang dengan perkembangan stasiun Kebumen Terkait dengan adanya kereta baru menuju Yogyakarta Serta adanya kereta eksekutif yang berhenti di stasiun Kebumen Baik infrastruktur yang lebih baik Seperti pelebaran jalan masuk stasiun Serta rencana relokasi pedagang Arief berharap dengan adanya stasiun Kebumen yang lebih baik ini Dapat menjadi upaya untuk mensejahterakan masyarakat Kebumen Sementara itu, Kepala stasiun Kebumen Abdul Aziz menjelaskan Mulai per 1 Desember 2019 lalu Terdapat kereta baru dengan keberangkatan stasiun Kebumen Dan tujuan akhir stasiun Yogyakarta Selain itu juga ada beberapa kereta eksekutif yang kini singgah di stasiun Kebumen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!